Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief membuka secara resmi rapat koordinasi daerah PPDI Kabupaten Batanghari tahun 2021 serta pengukuhan pengurus PPDI Kecamatan Marosebo Ilir, Marosebo Ulu dan Batin 24 di Gedung Pemuda Muara Bulian. Bertempat di Gedung Pemuda Kecamatan Muara Bulian, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief membuka secara resmi rapat koordinasi daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Batanghari. Dalam acara tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus PPDI Kecamatan Marosebo Ilir, Marosebo Ulu dan Batin 24. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua PPDI Provinsi Jambi Muhammad Nuh, para Forkopimda Batanghari, para camat sekabupaten Batanghari, para kepala desa beserta perangkatnya, serta tamu undangan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dalam sambutannya mengatakan, pemerintah sangat mendukung dan berharap dengan adanya kegiatan rapat koordinasi ini, rasa kekeluargaan dan berbagi pengalaman sesama perangkat desa dalam memajukan desa, serta mensejahterakan masyarakat semakin meningkat. Dikatakan Bupati, ke depan semua anggota PPDI harus mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat membantu tugas kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. PPDI juga dituntut mengerti dan mentaati ADART yang berlaku. PPDI juga bukan pesaik, melainkan pendamping kepala desa, sehingga tercipta suasana yang baik di dalam menjalankan tugas pemerintahan, guna mewujudkan pembangunan di desa yang baik untuk masyarakat desa. Sementara itu, Bupati juga mengingatkan kepada pengurus PPDI juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta mengikuti perintah yang diberikan oleh kepala desa, serta pengerti tentang administrasi keuangan dan administrasi pemerintahan desa, dan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat desa. Pemerintah daerah juga siap membantu dan memfasilitasi program dan kegiatan yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat kebubatan Batanghari. Fadel juga berpesan kepada perangkat desa yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tetap melaksanakan tugas dan fungsinya seperti biasa. Dukung dan bantu kepala desa terpilih dalam menjalankan visi-visinya, dan dirinya juga berharap agar dapat membantu kepala desa menyusun RPJM-DES dengan baik sesuai ketentuan. Pasti membantu kepala desa. Di akhir jawatan tidak membantu kepala desa. Sektes membantu kepala desa, bidang kata-kata. Kasih kesehatan membantu kepala desa terhadap sektor di sejati-jati rakyat. Pasti semua membantu kepala desa. Apakah kepala desa itu membantu? Ini jadi pertanyaan itu, teman-teman semua. Apakah dengan jawatan itu ke atas kita membantu atau tidak? Terima kasih.